selamat menikmati Semoga Buya dan Umi selalu melindungi Allah SWT dan dimudahkan dalam dakwannya serta diberikan kesehatan selalu ya Buya Amin, amin, amin Afan Buya, anak ingin bertanya soal nafkah suami kepada istri ya Buya apakah benar Buya dalam syariat Islam itu yang namanya uang nafkah untuk istri itu terbagi menjadi dua ya Buya yang pertama itu uang untuk belanja ataupun kebutuhan rumah tangga dan yang kedua itu suami wajib memberikan uang kepada istri untuk seperti membeli baju membeli make up dan lain-lain yang Buya ya sedangkan uang yang kedua ini anak pernah dengar katanya ketika misalkan suami anak ngasih anak uang misalkan 300 ribu ya Buya untuk beli baju dan sebagainya itu gak boleh diminta lagi ya Buya ya apa benar seperti itu ya Buya dalam pandangan Islam tentang uang nafkah suami kepada istri Buya karena anak sering dengar gitu Buya karena suami udah ngasih uang yang namanya untuk kebutuhan istri itu gak boleh diminta dan gak boleh dibinjam lagi oleh suami Buya itu aja Buya yang dapat anak tanyakan Buya sukoh desa kumulokohiran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Buya langsung dijawab ya dalam berumah tangga itu hendaknya kita dahulukan damai damai itu gak ada tuntut menuntut damai itu adalah indah artinya suami memberikan nafkah ya tidak hanya secukupnya bahkan lebih memberi segala macam kalau memang ada dan istri pun gak perlu pakai tuntut menuntut karena sudah diberi nah dalam bahasa fikih ada tuntut menuntut itu kan di saat suami pelit kalau suami pelit gak mau memberi nafkah maka hakim turun tangan mahkamah turun tangan memaksa sang suami untuk mengeluarkan nafkah karena apa antara dua mengeluarkan nafkah atau mencerai sebab seorang istri harus makan nafkah disini mencakup makan tempat tinggal dan terpakaian yang menutup auratnya yang layak untuknya nah kalau seandainya suami tidak memberi makan maka pilihannya dua diambil dengan paksa dari harta sang suami diberikan sang istri atau suruh mencerai agar istri bisa cari nafkah sendiri nah ini nah lalu berapa yang dipaksa sebelumnya bukan banyak itu hanya dua mood untuk makan saja sama pakaian secukupnya bukan berlebihan jadi karena suami pelit dikeluarkan wajib keluarkan yang boleh diambil hanya itu tidak boleh lebih untuk makan untuk makannya sang istri kemudian pakaian sang istri dan harus tempat tinggal kalau kontrak untuk kontrakkan rumah nah kalau di rumahnya sudah ada di rumahnya itu saja nah jadi bukan berlebihan sampai bu jutaan dan sebagainya cuman dalam hidup ini kan gak main tuntut menuntut tapi kalau memang nanti banyak termasuk kewajiban-wajiban suami istri suami misalnya mencuci baju adalah suami mencuci baju sendiri seharusnya bukan istri yang mencuci bajunya cuman karena nafakah istri bukan hanya dua mood itu dua genggam karena suami memberinya juga lebih dan hidup kan bukan tuntut-mentut semampunya suami begini istri memberikan bantuan yaitu mencucikan baju adalah indah nanti belajar vekeh ini kalau gak pakai rasa ini bahaya banget vekeh itu vekeh semacam itu untuk kodok di saat terjadi persengkitaan jangan langsung mendengar suara ini langsung suami-suami ini langsung batasi istriku saya dengar cerama hari ini kamu dapat dua mood dua mood itu dua genggam tujuan setengah kali dua tujuan setengah satu kilo setengah beras sehari itu ya gak begitu hidup indah ini kan dalam keadaan suami pelit suami pelit semacam itu kemudian gak ada jatah-jatah semacam itu yang dibutuhkan istri makan kasih makan sesukupnya cuman hidup indah adalah gak cukup seorang suami ngasih makan pada istri makan dikasih yang lainnya ada tambahan ini itu boleh-boleh sampai ini nah ini seperti itu jadi kemudian di sisi lain biar karena suami memberinya lebih maka lihat tugas-tugas istri tugas-tugas suami mencuci baju menyiapkan makanan itu adalah disiapkan oleh sang istri jadi semuanya dapat keutamaan dapat keutamaan jadi istri memberikan sesuatu yang lebih kepada suami suami juga suami memberikan yang lebih kepada istri dalam keadaan genting tidak damai suami memberikan apa nafakah nafakah dua mood sama baju beberapa lembar secukupnya ke tempat tinggal ala kadarnya yang penting aman dari hujan dan panas terhormat kemudian setelah itu istri juga hanya melayani saja urusan nyuci baju lulus mencuri sendiri makan cari-cari sendiri istri ngurusi makan sendiri ini dalam keadaan genting kali membaca fikir itu dalam keadaan genting dalam keadaan tidak ada damai sebab hidup harus terus berlangsung cuman hidupkan tidak semacam itu maka kami himbu kepada para suami para istri biasakan nih prinsip hidup indah yang pernah kami sampaikan dan kami ambil dari sayidah khadijah kubro apa lakukan kewajibanmu jangan banyak menuntut kalau suami memberi lebih alhamdulillah ditabung alangkah banyaknya seorang wanita yang masya Allah suaminya tidak pernah tahu tiba-tiba eh punya tabungan tapi begitu sebaliknya alangkah banyaknya istri yang jago kredit belum keluar uang sudah punya kredit na'udzubillah ini tidak ngerti wanita yang jadi seperti itu jadi suami memberi juga tidak pas-pas banget karena memang ada di saat suami tidak ada istri pun tidak banyak menuntut karena memang riski dari Allah mungkin suami tidak ada riski tapi melalui istri ada istri pandai berdagang mungkin jangan sampai di saat istri pandai berdagang suami tidak bisa berdagang melalui ribut tidak alhamdulillah riski masih Allah berikan hanya melalui tangan sang istri istri yang mencukupi alhamdulillah kalau misal bu ya suami di awal sudah memberikan misalnya sudah ada lebih biasanya sudah memberikan lebih kepada istri bu ya jadi sudah berjalan lama tiba-tiba ada perubahan tapi suami tidak menjelaskan diam-diam saja sudah langsung tiba-tiba tidak memberi tidak memberi atau tidak sama sekali mengurangi mengurangi dari yang biasa jatah lebih yang diberikan tiba-tiba suami itu tidak memberikan padahal kan ya biasa orang itu kalau sudah rutin diberikan itu tentu ada berharap gitu sifat jelek kita itu seperti itu iya bu ya akhirnya kayak begitu itu adabnya seorang istri apakah menanyakan kalau yang diberikan masih cukup mungkin suami punya kebutuhan yang lain karena kalau namanya suami yang diurusi bukan istri saja dia punya ibu yang harus diurusi kalau ibunya fakir dia ngurusi ayahnya fakir dia ngurusi adik-adiknya fakir dia ngurusi jadi suami makanya dalam urusan waris pun begitu karena tanggung jawab laki itu besar jadi kalau laki-laki itu punya tanggung jawab pada anak-anak istrinya juga ibunya kalau fakir jatuh ke dia ayahnya kalau fakir jatuh ke dia tanggung jawabnya adik-adik perempuan yang fakir jatuh ke dia dan juga dia urusan dengan manusia yang lain ingin bantu sana sini intinya begini bahagia istri selagi yang diberikan kepadamu masih dalam wilayah cukup maka tidak perlu banyak banyak menuntut karena apa? mungkin suamimu punya harapan besar mungkin lagi membuatkan sesuatu rumah kan harus nabung juga mana mana sumbangseh anda kalau hanya menuntut saja sumbangseh anda adalah bahasa Jawa perhatian ikuti rakat nahan sedikit demi kebaikan nanti mungkin suami anda juga telah menabungkan buat anak-anak anda juga inilah hidup ini makanya kami aneh seorang istri minta jatah tolong jatah begini ajib ini kok pakai jatah-jatah akhirnya suami senang saja oh gaji saya gede cuma jatah begitu memang kamu kayak dibeli dijatah bukan begitu jatah tidak indah jadi kalau memang ada perlu tidak ngomong bang kita ada perlu gini suami akan mengeluarkan indah jadi bahasa-bahasa damai kemudian apakah betul seorang istri kalau sudah mendapatkan dari suami tidak boleh tidak boleh diminta oleh istri nah ini saya baca rentetanya dari istri yang ngitung-ngitung sama istri setelah dapat tidak boleh pinjam ini istri paling pelit dari awal lulusan nafaka sudah menghitung itu bahaya sekali kemudian setelah uangnya suami beri uang tidak boleh dipinjam juga kok pelit banget dipinjam aja kalau belum abang perlunya apa makanya wanita semangat itu bahaya banget alasannya apa memang tidak boleh kalau sudah dikasih itu kan bahasanya orang pelit kalau hasil hadiah tidak kasih hadiah milikku milikku milikmu milikku jadi jadi biasa saja kalau memang ternyata istri punya tabungan suami memerlukan silahkan kalau memang ternyata suami istri boleh hitung-hitungan oh ya wajar masanya abang soalnya kalau suami pinjam dia bilang pinjam harus dibalikin ya sebenarnya kalau akad dia pinjam pinjam biarpun dengan istri tidak boleh main-main biar istri-istriku saya pinjam kalau pinjam harus jujur dong pinjam harus jujur kemudian yang harus kita perhatikan lagi dalam hal-hal semacam ini seorang istri di saat punya sesuatu yang lebih dan sebagainya itu di saat memberikan kepada suami ya jangan bahasa kesombongan ini bahaya banget istri kadang punya kelebihan semacam itu baik intinya bahwa suami jangan sampai pelit-pelit amat kepada istri gara-gara ngerti fikir tadi kemudian istri jangan banyak menuntut jadikan hidup ini indah kemudian kalau memang suami perlu ya cuma di sisi lain kelihatan ada lagi istri ngomong begitu ada bisa jadi yang salah suami suami itu jago minjam tidak balik-balik suami sampai kemarin pertama yang lalu lihat gaji istri dihabiskan suami suami pinjam istri harus bayar diutang suami ini ada suami sakit makanya istrinya bisa saja punya rumus duit istri tidak boleh diminjam sama suami padahal ya tidak boleh-boleh saja cuma semua harus pakai aturan aturan kalau pinjam jadi kembalikan dan kemudian jangan biasakan menuntut dalam hidup ini kalau misalnya sambil guyonan sebenarnya guyonan suami pinjam ini boleh mas ya tapi nanti kasih baliknya kasih bonus ya itu sudah masuk riba tidak? karena pinjam benar ya riba tidak boleh tidak boleh tidak usah minta pun dikasih bonus sama suami tidak boleh karena orang lain sama jual beli pun sah jual beli sah istri dan jual beli sah kalau tidak beri maka selagi akadnya tidak diberi tidak jual beli tidak memberi harus ada akad yang lain akad pinjam atau bagaimana baik bu ya terima kasih bu ya dan tadi kepada Budiya ya dari Pandaan semoga bisa Muhammad sampai ke